Paksa wanita di kem Panglima Laut Murka tiup terompet perang Rohingya. Gelagat pengungsi Rohingya semakin bikin geram. Mereka malah berani melakukan perbuatan asusila di kem pengungsian termasuk mencuri. Perbuatan asusila Rohingya dinilai sudah mencoreng sebutan kota santri di Pidi. Bersama warga Panglima Laut lantas membentuk pasukan dari kocek pribadi. Tugas utama mereka mengusir semua perahu Rohingya yang berani mendekati bibir pantai. Menurutnya pemegaran dilakukan Panglima Laut bersama masyarakat nelayan dengan biaya sendiri. Yang menyebutkan saat ini Kabupaten Pidi menampung paling banyak Rohingya mencapai 889 orang. Dimana 482 Rohingya ditampung di kem Minaraya ke Jambatan Padang Tiji. Sementara sisanya ditampung di bibir pantai Gampung Bate, Kejambatan Moratiga, dan Gampung Kolam Kejambatan Bate. Kebar terakhir masyarakat mulai resah lantaran keberadaan Rohingya yang sangat berbahaya. Sebab telah terjadi kasus asusila sesama Rohingya sendiri. Sehingga warga menilai perilaku seksual sesama Rohingya dinilai telah menodai Kabupaten Pidi sebagai kota santri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!